Halo semuanya, selamat datang di channel ini dengan gue, Admin Siap Ngegame. Game bertema pencurian kadang bisa membuat kita jadi kecanduan, karena ada beberapa fitur game yang hanya bisa kalian dapatkan dari game simulasi mencuri. Cuma di game simulasi mencuri lah, kalian bisa bersembunyi untuk mencuri barang secara diam-diam. Kalau ketahuan juga, kalian tinggal kabur dari kejaran. Oke, kayak biasa sebelum kita ke daftar gamenya, pastiin kalian udah mencet tombol subscribe dan nyalain lonceng notifnya. Selain biar kalian nggak ketinggalan update game lainnya, gue juga bisa pamerin jumlah subs-nya ke teman-teman gue. Dan inilah dia 7 game simulasi pencuri Android terbaik 2023 versi Siap Ngegame. Pertama, ada Dude Thief Wars. Walaupun bukan game yang secara khusus dibuat untuk simulasi pencuri, tapi game ini tetap menggunakan tema pencuri sebagai fitur utamanya. Dengan grafis poligon, disini kalian diberikan kebebasan untuk melakukan apapun di map game yang luas. Tapi sesuai judul gamenya, misi utama kalian tetaplah mencuri. Kedua ada Arm Haze. Nah ini game beda lagi nih, bukan pencurian biasa tapi udah di level perampokan bank. Dan pastinya kalau udah ngerampok bank, lawan kalian bukan lagi penjaga biasa. Kalian udah mulai perang dengan pihak kepolisian. Tapi justru itu yang buat game ini seru. Gue sendiri berhasil dibuat ketagihan sama game ini. Ketiga, ada Crime City Robbery Thief Game. Gila, panjang banget nama gamenya. Padahal kalau dimainin, game ini kayak game simulasi pencuri biasa. Ya, nggak ada yang spesial dari game ini. Cuman, mode dari game ini bervariasi, jadi lumayan lah biar nggak gampang bosen. Ya, walaupun gameplay di tiap stage-nya memang terasa singkat. Keempat, ada Snippers vs Thieves Classic. Buat kalian yang masih bingung mau main apa pas nongkrong bareng, mungkin game ini bisa jadi solusinya. Karena di sini kalian bisa memilih dua peran berbeda yang sudah disediakan, yaitu satu sniper penjaga dan empat orang perampok yang berusaha untuk kabur. Buat sekedar have fun, jelas game ini bakal sangat menghibur. Kelima, ada Haste Thief Robbery. Kalau ngomongin game pencuri yang bener-bener mencuri, mungkin game inilah yang bisa dibilang sebagai juaranya. Game ini bukan tentang perampokan bank, tapi simulasi tentang bagaimana caranya pencuri melakukan berbagai aksinya. Kayak mencuri laptop atau TV korban dan menjualnya secara ilegal. Kenap, ada Robbery Madness 2. Kalian nggak punya kuota tapi pengen main game simulasi mencuri, Robbery Madness 2 ini bakal sangat gue rekomenasikan. Khususnya buat kalian yang bingung mau ngapain kalau kuota sudah habis. Buat gameplay kayaknya nggak usah gue jelasin lagi, intinya game ini punya beragam misi untuk mencuri barang. Ketujuh, ada Justice Rivals 3. Nah, ini game seru parah nih. Gue aja sampai ketagihan pas coba maininnya. Karena ya, game ini nawarin kalian untuk memilih 2 tim yang berbeda. Tim polisi dan tim perampok. Di setiap tim akan ada partnernya masing-masing. Dan juga, misi yang harus diselesaikan tentu aja akan berbeda sesuai tim yang kalian pilih. Ya, itulah dia 7 game simulasi pencuri Android terbaik dari 2023 yang udah gue bahas. Kalau pengen request, kalian tinggal bales komen gue yang udah dipint. Atau kalau mau, kalian juga bisa ngesupport gue lewat sawirnya di deskripsi. Video ini bakal gue tutup, dan makasih buat kalian semua yang udah nonton.